Ada in my life, Ibu Rumah Tangga Tuna Netra jalan-jalan di Menara Petronas Malaysia dan lanjut ke La Dinar Well, siapa sih yang gak tau Menara Petronas alias Twin Tower yang ada di Malaysia itu ikonik banget kan Dan kita bakalan kesana guys, tapi sebelumnya mampir dulu ya di Central Market Jadi ini pusat oleh-ole gitu guys, jadi yang ke Malaysia pasti belinya disini ya Tapi aku gak terlalu banyak beli barang soalnya, oh my god barangnya tuh pretty similar to our barang gitu ya Jadi kayak ada dodo lapis and things like that Jadi sama aja sih kayak di Indonesia Next, kita lanjut ke Menara Petronas Well, ini tuh so big, so luas ya, gede banget dan luas banget Ini Kuala Lumpur Convention Center dan kayaknya tuh gak afdol ya Kalau kita gak jepret-jepret mengabadikan di Menara Kembar ini So, ya gitu deh, ini sih yang bolong, panas banget Tapi ya, tetep ya harus foto dulu Oh iya, aku sambil cerita ya guys Anyways, aku ngerasa ya bahasa Inggris tuh penting banget loh Karena ada beberapa orang yang tanya, kayak kok pengalamannya banyak ya di luar negeri gitu kan Nah, menurut aku salah satu kuncinya ya karena bahasa Inggris gitu loh Jadi kita bisa apply banyak kesempatan di luar negeri Makanya guys, buat teman-teman Tuna Netra di luar sana Jangan lupa ya, belajar bahasa Inggris Siapa tau, kalian punya potensi yang bisa dikembangkan dengan bahasa Inggris itu Contohnya kayak aku, ikut kegiatan internasional di beberapa negara Anyways, just in case kalian pengen juga belajar bahasa Inggris online Bisa banget di Englishmed ya, di tempat bahasa Inggrisnya aku Tutornya aku sendiri loh Harganya terjangkau guys, ya berurusan daftar, langsung aja DM, oke? Well, ini aku lagi nongkrong di cafe, minum teh tarik harganya 7 ringgit Wadahnya unik banget sih Tadi juga aku makan siang, nasi kandal, jadi nasi berani plus kandal gitu Itu kayak kuah-kuah gitu loh guys Dan banyak makanan mirip Indonesia disini, termasuk ada nasi padang juga Dan teman aku dari Vietnam, dari Laos Mereka tuh nyobain nasi padang, ayam geprek, ayam penyet gitu guys Oke, ini berikutnya, hari berikutnya ya Kami lagi di kelas, siap-siap untuk presentasi hasil akses audit Faculty of Law University Malaya Oh ya, aku seneng banget, aku sempet dibilang salah satu profesor bahasa Inggris aku tuh bagus Dan teman-teman juga bilang kayak gitu Well, next malam harinya, kami udah siap di lobby hotel untuk gala dinner guys Ada penerimaan sertifikat dan perpisahan gitu sih disini Kami harus pake national costume, tapi aku pake batik aja Aku makan nasi berani plus lem, tapi lemnya gak aku habisin Karena aku takut darah tinggi plus minum ice chocolate gitu sih disini Uh, aku gak salah pilih guys, pilih nasi berani, suka banget Ketimbang yang lainnya ya, western food aku gak begitu suka sih Oke guys, thank you so much ya udah nonton video aku, bye-bye